Ada beberapa pemain yang pesen go-food, karena pihak hotel tiba-tiba kok nih pemain yang pesen go-food, karena kita udah komunikasi dengan pihak hotel ada intensi menjaga pemain, mengurangi apa ya, pemain untuk pesen-pesen go-food tapi memang di saat awal-awal tiba-tiba kita lagi turun, ada pemain ngambil go-food Saat ini, Timnas Indonesia tengah mengalami perkembangan baik dari segi teknik dan taktik di bawah komando Sintayong ternyata ada aspek penting dibalik kesuksesan STY mendongkrak performa sekuat Garuda Pola makan menjadi salah satu kunci perkembangan pemain Timnas baik dari kelompok umur maupun senior Para penggawa sekuat Garuda memiliki pola makan yang ketat saat mengikuti training camp Saat ditemui Viva Goal, asisten pelatih Timnas Indonesia yang juga pelatih Timnas UU16 Nova Arianto menjelaskan bahwa tim kepelatihan sudah menyusun berbagai cara untuk menjaga pola makan pemain agar memiliki pengaruh positif terhadap performa di lapangan meski masih ada tugas berat yang harus dilakukan saat pemain dilepas ke klubnya masing-masing Berikut wawancara lengkap Viva Goal bersama Nova Arianto dalam sudut sepak bola angkat Yang pastinya itu harus terbiasa dari kecil ya karena memang dari usia dini mereka mungkin itu yang terkadang lepas karena terkadang lepas karena kalau kita mengubah kebiasaan mereka nanti di saat mereka sudah di usia 2-3 atau di Timnas Senior saya bilang itu sedikit terlambat karena mereka sudah terbiasa pola makan dengan pola makan yang tidak baik tapi kenapa di Timnas UU16 ini saya mencoba kepada pemain-pemain adalah apa sih sebenarnya yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan karena saya juga bicaranya untuk menjadi pemain tim nasional itu sebenarnya mudah tetapi yang sulit adalah usaha mereka untuk menjadi pemain nasional kesulitannya apa usahanya apa masalah makanan pertama kalau makanan mereka tidak bisa jaga ya mereka tidak akan bisa menjadi pemain sepak bola profesional dan itu saya coba di Timnas UU16 mengajarkan apa sih yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan yang pasti banyak ya ada kita ada masalah karbo atau protein dan kita selama ini kita siapkan di setiap makan dari pagi atau siang dan malam adalah masalah protein dan disitu dia harus ada 3 protein protein kan ada ikan, ayam, dan daging itu menjadi wajib buat mereka konsumsi ya di saat makan siang dan malam sehingga membuat tenaga mereka bisa lebih baik lagi dan kita harus hindari masalah goreng-gorengan termasuk yang digoreng semua semuanya digorenglah ayam goreng atau apapun yang bisa mengganggu kondisi mereka ya ya di setiap hotel yang kita masukin bukan hanya di Timnas UU16 ya termasuk di Timnas Senior, Timnas UU23 concern kita adalah di saat mereka menyiapkan makanan jadi menyiapkan makanan-makanan sehat untuk atlet ya mungkin akan berbeda kalau di pagi hari kalau di pagi hari kita bisa bersama-sama dengan tamu yang lainnya tetapi memang pemain harus tahu oh makanan ini nggak boleh saya ambil makanan ini boleh saya konsumsi itu yang pemain harus tahu dulu makanan yang baik seperti apa makanan yang nggak baik seperti apa kalau program memang saat ini kita masih mencoba lagi di Timnas UU16 ya Timnas UU16 kita lagi menyiapkan nutrition nutrition adalah untuk mengatur makanan atlet apa yang boleh dimakan kadar makannya seberapa itu bisa menjadi panduan dari pemain ya untuk makanan apa yang bisa diambil porsinya sebesar apa jadi kenapa harus ada nutrition disini ya intinya agar bisa apa agar bisa mengedukasi pemain pemain bisa lebih paham oh kalau saya makan porsi dagingnya seberapa ya makan porsi ayamnya seberapa oh nasinya seberapa ya untuk bisa menjadi tenaga atau menjadi apa itu yang akan kita siapkan dan program itu mungkin kita akan ambil nutritionist sebagai alat kontrol mereka dalam mengambil makanan pasti akan dilakukan ini pernah kita lakukan di Timnas UU16 waktu itu kalau nggak salah di persiapan kita menuju piala dunia bersama dengan kutsin waktu itu kita pernah pakai nutrition habis itu kita lepas dan itu saya coba buat lagi agar karena kalau Timnas UU16 kan kita harus buat mereka terbiasa dengan makanan-makanan yang sehat karena kalau dari Timnas UU16nya kita lepas nanti ya itu terjadinya apa pola makan yang nggak baik itu akan selalu kebawa sampai di Timnas Senior karena kalau sudah dari bayinya atau dari kecilnya sudah makan makanan yang nggak bagus itu akan selalu menjadi habit kan menjadi habit kebiasaan mereka makan yang akhirnya kebawa terus sampai senior dan untuk merubah di Timnas Senior nggak boleh makan ini itu akan sulit karena ya kebiasaan mereka dari kecil makanannya seperti itu jadi itu yang saya ubah dari Timnas UU16 adalah mengedukasi mereka agar mereka bisa lebih siap lagi masalah makanan karena kebetulan saya nggak bersama Kuts Simon atau Kuts Lewis yang saya tahu bersama kutsin waktu itu bersama masih ada fatih fisiknya ada kutsli ya dan itu sangat-sangat memperhatikan masalah makanan jadi saya hanya mungkin tahunya di saat bersama kutsin ya itu itu menjadi apa ya menjadi ya itulah kekurangannya kita di Indonesia rata-rata makanan di Indonesia kan banyak yang goreng banyak minyak itu itu yang itu memang bukan rahasia umum tapi memang sebagai pemain dia harus bisa memilih nih makanan apa yang harus dimakan karena saya bilang di awal tadi harus banyak yang dikorbankan kan dikorbankan dalam arti apa oh teman saya bisa makan ini nih tapi saya sebagai artinya oh saya nggak boleh nih tapi itu nggak semudah saya ngomong kan tapi itu harus butuh edukasi dan untuk kedepannya ya pemain harus bisa memilih makanan-makanan aja yang bisa dia makan atau nggak kalau performa pasti ya karena di timnas bukan di timnas 16 yang sekarang saya buat juga di timnas senior juga sama kita selalu menggunakan check in body jadi di check in body itu kita bisa tahu fatnya mereka berapa body waternya berapa maskelnya berapa di situ bisa kelihatan sebenarnya kalau di target yang kita inginkan pemain selalu punya fat di bawah 12 karena menjadi idealnya seperti itu tapi kalau di timnas senior di U23 kita masih menemukan beberapa pemain yang fatnya sampai 19 di situ bisa dilihat ya walaupun kita atur makannya di sini tapi karena habit mereka kadang-kadang kita ambil makanan di luar nih itu yang menjadi jadi kenapa body fatnya dia selalu tinggi di timnas 16 pun sama sebenarnya di saat saya lakukan tes in body hasilnya sangat bukan apa bukan saya saya surpresnya bukan surpres bagus tapi surpresnya kok gini banget di timnas 16 tuh rata-rata ada yang 22 fatnya ada yang 23 jadi kalau dari target kita yang di fatnya pemain harus di bawah 12 saya bilang masih masih jauh dan kita harus apa ya melakukan evaluasinya apa sih sebenarnya kenapa pemain-pemain muda ini bisa fatnya sampai di atas sampai 15-18 karena kalau saya aja yang udah gak main aja fatnya masih 22 jadi kalau pemain masih 22 pasti akan akan berpengaruh dengan performa di lapangan secara agility nya dia secara pergerakan di lapangan pasti akan terpengaruh dengan fatnya dia yang yang tinggi itu ya itu yang selalu dikomunikan sama kucin ya itu yang menjadi masalah kucin adalah oke di saat di tim nasional dia bisa makan sesuai dengan apa yang kita mau atau yang kita persiapkan ya tetapi kalau udah kembali ke klub ya seperti kembali ke setelan pabrik aja nih oh balik lagi yang kebiasaan-kebiasaan buruknya mereka timbul lagi karena apa ya karena dari klubnya atau mungkin kalau dari usia dininya ya di saat mereka makan-makan seperti itu gak ada teguran dari pelatih atau dari mungkin edukasi orang tuanya yang kurang sehingga oh anak saya nih minta makannya kayak gini-gini karena kita sayang sama anak kita kasih aja deh gak apa-apa main di atau apapun tapi sebenarnya kan makanan-makanan itu sebenarnya tidak sehat buat pemain dan itu yang menjadi kebiasaan mereka sih yang itu yang kita memang mereka bawa sampai di senior dan memang saya tidak tahu di klub seperti apa tapi kalau kucin bisa menilai mereka di saat tim nasional berbeda saat kembali ke klub berbeda saat mereka kembali lagi ke tim nasional itu kita harus mengulang lagi oh ini loh yang baik yang bagaimana yang benar-benar oh iya harusnya dari klub dong karena klub kan sebagai pembina pemain harus mengedukasi kan itu mungkin yang terlepas dari tadi tadi bicara masalah pembinaan usia dini ya dari pembinaan usia dini kan kompetisinya mungkin nggak yang teratur bagaimana klub bisa mengedukasi pemain makanan-makanan yang benar yang bagaimana yang jelek bagaimana itu yang mungkin terlepas dari SSB ataupun di akademik ya harusnya begitu tetapi memang situasinya kalau mereka sudah kembali ke klub saya menjadi tanggung jawab klub ya memang selama ini mungkin belum ada komunikasi apa sih standar yang timnas lakukan di tim nasional dengan klub tapi ya pemain seharusnya bisa menjadi kalau kucin sih berhadapnya pemain tim nasional bisa menjadi role model buat pemain lainnya karena apa yang mereka lakukan di tim nasional itu harusnya itu yang dibawa di klub tapi sekali lagi kita kembalikan ke pemainnya sendiri dan sekali lagi itu menjadi tanggung jawab klub kalau dampak langsung mungkin kita keadaan kita harus melihat ya karena memang kucin sendiri ada beberapa yang misalnya di saat libur dia memang memberikan bebas buat pemain makan apa aja tanpa melihat ada pelatih ada enggak ada satu hari atau biasanya satu hari sih satu hari yang di saat kita libur kan kita latihan tiga hari latihan satu hari libur nah di saat dari libur itu memang diberikan kebebasan untuk pemain mau makan apa aja deh terserah mau makan pokoknya menurut saya enak makan aja tapi memang hanya satu hari itu aja setelah itu mereka akan kembali ya sesuai dengan kalau tidak selangsung pasti keadaan kita masih menemui waktu awal-awal kucin atau bersama dengan kucin ya ada beberapa pemain yang pesen go food karena pihak hotel tiba-tiba ikut nih pemain yang pesen go food karena kita udah komunikasi dengan pihak hotel ada intinya sih menjaga pemain mengurangi apa ya pemain untuk pesan-pesan go food tapi memang di saat awal-awal tiba-tiba kita lagi turun ada pemain ambil go food ya itu ketahuan yang nggak sengaja jadi itu yang saya harapkan sih jadi pemain-pemain bisa lebih sadar sih ya kalau teguran selalu kucin selalu bicara maksudnya pemain harus bisa menjaga kondisinya karena kita sudah coba membentuk latihan dengan latihan fisik yang keras dengan kerja keras di lapangan jangan sampai apa yang udah kita lakukan di lapangan membuat apa ya membuat tapi itu makannya nggak bener ya kondisinya menjadi rusak lagi dan kucin nggak mau pemain sekali pemain harus bisa sadar apa yang udah dilakukan selama ini dengan kerja keras di latihan kerja keras dalam mengatur kita mengatur makanan yang biasa kita buat jangan sampai terusak dengan masukkan makanan misalnya indomie atau apapun itu yang membuat kondisi pemain jadi tidak baik dan itu selagi menjadi teguran buat dari kucin buat pemain selalu disampaikannya ya pemain tidak boleh melakukan hal-hal yang menurut kucin nggak baik jangan sampai dilakukan ya yang pastinya kan sebenarnya timnas usia muda adalah muaranya nanti di timnas senior karena tujuan kita membentuk timnas usia muda adalah agar di saat mereka masuk di timnas senior dia menjadi pemain-pemain yang secara skill fisik tentang attitude tentang cara makan semuanya kita ajarkan di sini agar apa nanti saat mereka masuk di level senior pelatih senior nggak terlalu bingung lagi gitu tapi memang situasi yang di sini kan itu yang harus kita edukasi-edukasi buat mereka agar mereka bisa semakin tahu aja sih semakin tahu apa yang harus dimakan apa yang nggak sehingga saat mereka nanti masuk di level senior itu akan mereka akan berbeda itu-itu target saya sih untuk genas 19 kalau PR jujur nggak ada tapi saya cuma berpesan apa yang udah mereka dapat selama training center ini ya itu yang harus dilakukan setelah mereka kembali dari training camp kan karena memang kalau di tim masih 16 ini saya akan buat nanti di saat mereka datang kan kita udah check in body mereka contoh mereka ada di bawah 12 atau di atas 12 jadi kita akan buatnya nanti sedikit striknya adalah kalau saat dia kembali dia in body-nya atau body fat-nya ada di atas 12 kita akan paksa dia untuk lari dulu karena untuk mengurangi dia bisa sampai di bawah 12 dulu selama dia masih di atas ya latihnya dia belum akan bergabung dengan tim jadi dia akan saya suruh lari aja pokoknya sampai bener-bener body fat-nya dia masuk di 12 jadi pemain akan sedikit edukasinya oh kalau fat saya tinggi saya latang fisik sendiri nih seenggaknya bukan menakut-nakuti tapi saya mau pemain sadar dan pemain punya disipin agar apa agar saat mereka masuk di training camp dalam kondisi yang sehat dan juga selamat menikmati terima kasih selamat menikmati